selamat menikmati kabupaten hulu sungai utara kalimantan selatan nah pada setiap hari kamis dan juga hari minggu seperti saat ini terdapat banyak pedagang tanaman yang menggunakan bahu jalan dan juga trotoar untuk berjualan berbagai jenis tanaman dan bunga ya para pecinta tanaman dan bunga bisa berbelanja di area sekitar taman putri junjung buih ini untuk mendapatkan berbagai macam jenis tanaman dan juga bunga dengan harga yang cukup kompetit ya penjual tanaman yang ada di sekitar taman putri junjung buih ini biasanya buka pada saat pagi hari dan akan tutup pada saat siang hari ya sebenarnya dari pemerintah daerah kabupaten hulu sungai utara sendiri juga telah memasang rambu bahwa untuk dilarang parkir di area ini namun karena sudah terbiasa sehingga warga juga sudah mengetahui dengan adanya para penjual tanaman yang ada di area ini sehingga lebih berhati-hati ketika melintasi jalur utama yang merupakan berada di pusat kota amuntai Paman biasanya berjualan disini setiap hari apa Paman dua kali seminggu hari kami sama hari minggu yang paling banyak dicari orang tuh tanaman jenis apa nih Paman ya naturalnya tanaman buah oke tanaman gembang oke untuk harganya sekitar berapa kalau tanaman kalau bunga berapa Rp300.000 kalau yang paling murah Rp15.000 ada ya kalau untuk tanamannya Paman kayak rambutan misalnya selain di kedua hari itu Pian berjualan dimana pasar lain ya pasar lain di setiap kecamatan gitu putar-putar di rumah ada juga di rumah ada setelah sudah berapa lama ini Paman berjualan pemain ini kan di samping jalan ya Paman ya anu apa kadang pernah terganggu kah lalu lintas kayak gitu biasanya diatur juga kan kalau ada pelanggan kita seluruh nepti oh iya parkirnya jangan di tengah gitu ya selamat menikmati